Halo guys kembali bersama di channel Kenji Sakai dan video kali ini kita bakal melanjutin lagi ya kan main game SCP-3008 yang ini guys udah jarang-jarang nih kita mau Vika nih ya 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 nggak jangan Vika kita udah jarang-jarang main ini udah dua empat bulan lima bulanan kita nggak main lebih satu tahunan kayaknya kita nggak main nih nggak upload YouTube Sorry banget lagi kalau saya jarang upload YouTube dan kali ini saya bakal sering-seringin main upload ya soalnya saya kemarin itu ada ulangan kayak lulusan kuliah jadi kayak megang PC nya itu susah guys jadi kayak ya ampun mau pulang udah capek lebih kerja lagi belajar lagi ya kan mau megapisi aja udah susah guys jadinya saya makan saya makan kan putihnya saya makannya main lagi guys buat ngebang bikin lagi kayak misaka ini guys bisa asik guys udah tahu saya guys Oke kita bakal lanjutin dulu guys Oke let's go selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys dan disini kita sudah jadi rumahnya guys ya dan ini rumah pika ya ampun dia malah ngebug tuh guys disitu guys ya kita sedikit-sedikit lihat-lihat rumah pika dari bawah lah ya dari bawah dari bawah oke rumah pika gini ya guys ya wajib gelap amat kita terangin dulu guys oke sudah terang dan dia memakai palet yang berwarna ungu guys buang-buang apa ini ya ungu lah ya ungu dan disini kita masuk dan begini ya guys ya gak ada lampu sama sekali ada derok pula disini dan ada patung ada ada apa ini wow mainan lah ya ada meja pula disitu ada ayunan pula di dalam sini coy ada ayunan siapa pula yang mau main ayunan ayunan kan tuh prosotan eh dan disini ada bangku guys eh bangku apa tiduran itu bangku lah ya bisa dibintang ya dan ini mencong mencong ini gimana sih pika waduh ini mencong ini tanggalnya ini mencong mencong nah ini ada tempat tidur ada tempat duduk juga ini tempat apa duduk juga dan ada banyak kaca guys dan ada palet juga disini guys bagi sebagian kaca sebagian palet guys tapi gak ada atapnya dimana wipika dimana wip atapnya mana wip atapnya hilang ini atapnya transparan atapnya transparan nanti kalau udah SCP dateng dari atas gimana guys ya waduh kacau kali nah ini salah nih pemasangan paletnya salah guys ya yang bener kayak gini guys biar SCP nya gak bisa lompat ke atas guys nah kayak gini-gini mani biasanya lagi ngamuk guys nah bisa naik ke atas guys tuh bisa naik ke atas guys satu bisa naik ke atas guys kalau paletnya begitu tapi kalau palet kalian berdiriin seperti ini kalian gak bakal bisa nih gak bakal bisa lompat gitu SCP nya tapi kalau ngebug SCP nya bisa sih tapi kalau ini ini agak susah guys ya meskipun kita gitu agak susah dan ini ngapa geser aduh kacau geser dia guys kita tidur dulu oke oke kita bakal nge-review rumah kita guys rumah Kenji Shaka ya oke let's go ini buatan kita guys disini ada masuk-masuk wih tangganya mulus begini guys waduh dari sini ada lampu-lampu ini langatu mana ini nyelipkah berikan aja gede seh nah tapi kurang suka saya guys kalau kurang atuh gitu ganjel dikit nah tuh tuh indah kali guys dan disini ada tanaman guys jadi ada tanaman dan ada lampu juga untuk menerangi tanaman ini guys dan disini juga ada tanaman juga guys ada untuk menerangi juga nih guys itu speaker guys lagi ngebug dia guys oke dan di dalam sini ada lampu ada alam atau di luar sini agak kayak ya balkon gitu lah ya disini gak bisa pada masuk kayak cipiknya eh bisa ding tapi gak apa guys nanti kalian tinggal kasih skat aja ya disini sedikit es skatnya dan kita masuk begini wow langsung disambut oleh drog fotonya drog wih mantap oke disini ada kitchen set ada kulkas kayak oven sama kayak memanas kue gitu kayak memanas roti lah ya dan disini ada ya misalnya ada ini bawahnya ini oven apa-apa ya guys ini kayak kompor ya kompor guys saya awalnya gini ini mesin cuci guys wadau